Udah tau belum, dalam film The Boss Baby, tim awalnya memakai baju bernomor satu, tapi setelah adiknya muncul, baju tim berubah menjadi nomor dua, yang menunjukkan bahwa tim tidak lagi menjadi prioritas pertama bagi orang tuanya. Udah tau belum, dalam film Thor The Dark World, Natalie Portman berhalangan untuk melakukan scene akhir di mana Jane Foster bertemu lagi dengan Thor. Saat mencari pemeran pengganti, Chris Hemsworth memilih istrinya Elsa Pataki untuk menggantikan Natalie Portman di scene tersebut. Udah tau belum, dalam film Joker, di scene awal ketika Joker merias wajahnya, sekilas bayangan dicermin membentuk wajah familiar yaitu Batman yang merupakan rival abadi Joker. Udah tau belum, dalam film Star Wars A New Hope, adegan yang memperlihatkan Luke Skywalker dengan land speedernya di sepanjang Tatooine, dibuat dengan meletakkan cermin di bawah speeder yang sebenarnya memiliki roda dan mesin selayaknya mobil, sehingga land speeder terlihat seperti melayang. Udah tau belum, dalam film Downbreed, Stephen Lang memakai lensa kontak yang membatasi penglihatannya sekitar 60%, belum lagi syuting dilakukan dalam keadaan minim cahaya. Sementara pemain lain untuk scene dalam kegelapan, harus memakai lensa yang membuat pupil mereka tampak membesar, yang juga membatasi penglihatan mereka. Udah tau belum, untuk film Six Underground, Rian Reynolds merekam salah satu adegan belakang layar untuk konten sosial medianya. Ternyata dalam film, di adegan tersebut Rian Reynolds bisa terlihat sekilas di belakang. Udah tau belum, dalam film Captain America Civil War, saat Tony Stark mempresentasikan BARF, penonton diam. Sedangkan di Spider-Man Far From Home, ketika adegan kilas balik momen tersebut, penonton tertawa. Ini menyiratkan bahwa Mr. Yo mengingat kejadian itu lebih memalukan daripada yang sebenarnya terjadi. Terima kasih telah menonton!